Pengasuh panti asuhan Putri Alamin Arbaniyah tak bisa menahan air mata dan sempat histeris melihat bangunan pantinya tinggal arang. Pasalnya saat kejadian Arbaniyah tak berada di tempat dan sedang mengajak anaknya untuk memotor rambut di kawasan Saka Permai. Pasca kebakaran Arbaniyah mengaku masih kebingungan untuk mencarikan tempat tinggal sementara para anak panti yang berjumlah 10 orang. Sebelumnya kita potong rambut di kawasan Saka Permais itu. Nah, karena nanti ini ada bergeritik. Dia kayak kebakaran Jepang Tim, ambil kayak itu. Sekalinya Mas Nakan-Nakan menelponnya ulang. Pas gua ee, lalu bukakan cuma anak ulang tadi goreng. Untungnya ada kalau tetangga sebelah itu membangunnya kan gitu. Bahaya 10-an aja kami yang di dalam nih. Seperti dia tinggal di rumah. Sementara itu, saat ini jumlah keseluruhan anak asuh Panti Asuhan Putri Alami berjumlah 10 orang. Dan saat ini sedang berada di Panti berjumlah 4 orang. Dan 6 di antaranya sedang pulang kampung ke halaman masing-masing. Adi Anwar, Duta TV Banjermasin. Adi Anwar, Duta TV Banjermasin. Mala Isnar. Duta TV Banjermasin. Parah di Anwar, Duta TV Banjermasin. Duta TV Banjermasin.